Kali ini kita beralih ke Sarolangun Lur. Polres Sarolangun memusnahkan narkotika dan ribuan botol miras. Yang mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Polres Sarolangun melakukan press release pemusnahan barang bukti dari 173 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan ini berupa narkotika jenis sabu dan minuman beralkohol. Pemusnahan dilakukan di bawah halaman kantor Bupati Sarolangun. Barang bukti minuman keras dimusnahkan dengan cara digiling menggunakan alat berat. Sementara untuk narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara diblender dan ditimbun dengan menggunakan campuran oli bekas sebelum dikubur di dalam tanah. Penggunaan sabu di Sarolangun terbilang meningkat. Di tahun 2022, Polres Sarolangun berhasil menggagalkan peredaran narkoba seberat 4 kg. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilakukan dalam operasi bekasikin Cahy 2022. Barang bukti dimusnahkan setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan narkoba meningkat sebesar 91 persen. Semua tersangka tahun 2021 ada 67, tahun 2022 sebanyak 134. Barang bukti tahun 2021 sabu sebanyak 221 gram, tahun 2022 sebanyak 4.240,06 gram. Ini dari 200, jadi 4,2 kilo. Berhasil diselamatkan banyak kurang lebih 17.289 jiwa. Diketahui untuk barang bukti narkotika, tahun 2022 ini dikumpulkan dari 95 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 134 orang. Sedangkan vidana umum sebanyak 173 kasus penyelesaian. Selamat Ria, DJK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!